Halo Fish Lovers, jumpa lagi bersama kami, Cangkring Bio Vlog Farms. Fish Lovers, hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi mengenai Pemeliharaan Ikan Oscar Ikan Oscar adalah jenis ikan air tawar populer yang sering dipelihara dalam akuarium. Ikan ini dikenal karena warna-warni dan karakteristiknya yang unik. Ikan Oscar berasal dari sungai-sungai di Amerika Selatan, seperti Sungai Amazon dan Orinoco. Oscar memiliki tubuh yang lebar dan gepeng, dengan warna dasar yang bervariasi antara abu-abu hingga hitam. Tetapi, yang paling menarik adalah variasi warna dan bercak-bercak yang terdapat pada tubuhnya. Ikan Oscar bisa tumbuh cukup besar, biasanya mencapai panjang sekitar 30 hingga 35 cm. Meskipun dalam kondisi yang sangat baik, mereka dapat tumbuh lebih besar. Mereka adalah ikan yang cerdas dan seringkali memiliki kepribadian yang kuat. Beberapa bahkan dapat mengenali pemiliknya dan berinteraksi dengan mereka. Oscar memerlukan akuarium yang cukup besar, dengan filter yang baik. Mereka juga memerlukan suhu air yang tepat dan perawatan yang baik untuk menjaga kesehatan mereka. Mereka adalah pemakan segala. Jadi, mereka dapat diberi berbagai jenis makanan, seperti pelet ikan, cacing, dan makanan hidup lainnya. Oscar cenderung agresif terhadap sesama ikan, dan mungkin tidak cocok dengan ikan kecil atau yang lemah. Jadi, pilihlah teman-teman se-akuarium dengan hati-hati. Ikan Oscar memiliki umur yang cukup panjang jika dirawat dengan baik. Biasanya, bisa hidup hingga 10 hingga 15 tahun. Oscar adalah ikan yang bisa berkembang biak dalam akuarium jika kondisinya cocok. Untuk memicu reproduksi, perlu mengatur kondisi lingkungan tertentu, seperti suhu dan kualitas air yang tetap. Setelah bertelur, Oscar akan menjaga telur-telurnya dan bahkan menyediakan perawatan bagi keturunannya. Jika Anda ingin mencoba pembiakan, memilih pasangan yang sesuai sangat penting. Sebaiknya, pilih Oscar yang sehat dan sesuai ukuran. Pastikan juga bahwa kondisi lingkungan dan nutrisi cukup baik untuk mendukung reproduksi. Seperti ikan lainnya, Oscar dapat terkena penyakit. Beberapa penyakit umum termasuk infeksi jamur dan parasit. Penting untuk menjaga kebersihan akuarium. Memantau ikan setelah teratur dan segera mengobati jika ditemukan tanda-tanda penyakit. Di dunia perburuan ikan hias, terkadang Oscar dihargai berdasarkan variasi warna atau pola yang unik. Ini telah mengarah pada upaya hibridisasi dengan spesies Oscar lainnya, menghasilkan varietas Oscar yang berbeda secara genetik. Hibridisasi ini bisa meningkatkan nilai komersial, tetapi juga menimbulkan beberapa masalah etis dan kesehatan bagi ikan. Salah satu hal menarik tentang ikan Oscar adalah kemampuannya untuk mengubah warna mereka. Ini bisa terjadi sebagai respon terhadap berbagai faktor seperti suasana hati, kondisi lingkungan, atau bahkan sebagai tanda kesehatan yang baik. Beberapa Oscar memiliki kemampuan mengubah warna dalam waktu yang sangat singkat. Saat memperkenalkan ikan Oscar baru ke dalam akuarium, penting untuk melakukannya dengan hati-hati. Mereka bisa agresif terhadap ikan lain, jadi perhatikan tanda-tanda konflik dan segera pisahkan mereka jika diperlukan. Oscar membutuhkan ruang yang cukup untuk berenang dan beraktifitas. Pastikan akuarium Anda memiliki dekorasi seperti batu-batuan dan akar yang cocok untuk menyediakan tempat berlindung dan area bermain. Salah satu aspek penting dalam perawatan ikan Oscar adalah menjaga kebersihan akuarium. Ini mencakup pemeliharaan filter yang baik dan pegantian air secara teratur untuk menjaga kualitas air yang baik. Selain Oscar Albino dan Oscar Tiger yang populer, ada juga berbagai jenis Oscar lainnya seperti Oscar Lemon, Oscar Red, dan sebagainya. Setiap jenis memiliki karakteristik warna dan pola yang unik. Ingatlah bahwa pemeliharaan ikan Oscar adalah tanggung jawab yang serius, dan pengetahuan yang mendalam tentang kebutuhan mereka sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka dalam akuarium. Terima kasih telah menonton!